Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya ya di Kasnatek Nah, video saya kali ini teman-teman itu sebenarnya bersumber dari salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu Mas Yawute juga di komentar di salah satu video Youtube saya Nah, jadi dia itu mendapati ketika dia itu mendaftar sebagai Mas Yawbaru dia mendapati adanya penampilan jenis layanan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan Jadi mari kita bahas apa yang ada di UT saat ini supaya kita semua bersama-sama bahan khususnya untuk calon Mas Yawbaru UT Teman-teman, silakan teman-teman bisa melihat gambar yang saya tampilkan di atas Silakan teman-teman baca dan pahami sekilas Nah, teman-teman, ketika kita melihat penampilan seperti itu Nah, disitu ada jenis layanan yang ada di UT dimana ketika teman-teman itu mendaftar perkulian di UT sampai pada langkah pemilihan jenis layanan yang ada di UT Nah, mahasiswa tersebut mendapati jenis layanan yang hanya ada dua pilihan Nah, dia itu bingung karena sebenarnya dia menginginkan jenis layanan yang lain Nah, layanan yang ada di laman SIAUT pada saat pendaptaran tersebut adalah hanya ada dua jenis layanan yaitu layanan non-sistem paket semester atau non-SIPAS dan layanan sistem paket semester non-tutorial tata buka atau SIPAS non-TTM Padahal dia itu menginginkan layanan yang lain yaitu layanan SIPAS semi Nah, teman-teman, ketika teman-teman calon mahasiswa baru UT mendapati hal yang demikian maka sebetulnya teman-teman itu tidak perlu bingung ya karena apa? apa yang ada di situ artinya sudah diprogram oleh UT secara otomatis melalui sistem aplikasi SIAUT Nah, tentu saya yakin bahwa apa yang tampil di sistem SIAUT tersebut itu juga berdasarkan kebijakan dan keputusan yang telah dibuat oleh UT itu sendiri Jadi, ketika teman-teman itu melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru masuk pada langkah pemilihan jenis layanan itu, setahu saya, itu disesuaikan juga dengan program studi yang teman-teman ambil Nah, contohnya ketika teman-teman itu ada yang mengambil program studi PGSD S1 masukkan sarjana kurikulum baru Nah, pasti di situ hanya ada satu jenis layanan yaitu paket tutorial tatap muka Jadi, SIPAS penuh ya, seingatnya itu SIPAS penuh Jadi, paket sistem paket semester dengan paket tutorial tatap muka atau mungkin program studi lain dimana memang UT itu mempunyai program-program atau kebijakan-kebijakan sendiri sesuai dengan program studi yang ada di UT Nah, ketika teman-teman sampai pada tahap pemilihan jenis layanan sesuai dengan program studi yang kalian ambil Nah, di situ hanya ada layanan non-SIPAS dan layanan SIPAS non-TTM maka teman-teman memang hanya bisa memilih salah satu dari jenis layanan tersebut kalian mau pilih non-sistem paket semester boleh kalian mau pilih sistem paket semester non-TTM boleh Jika teman-teman itu menginginkan tutorial tatap muka sebetulnya pada video saya yang sebelumnya itu sudah saya jelaskan tentang kemungkinan bagi mahasiswa SIPAS non-TTM ataupun non-SIPAS untuk mengikuti tutorial tatap muka jadi sebetulnya tidak ada masalah teman-teman jadi teman-teman tidak perlu bingung bedanya antara non-SIPAS dan SIPAS non-TTM adalah non-SIPAS itu berarti teman-teman bisa memilih mata kuliah sesuai dengan keinginan teman-teman tersendiri yang penting sesuai dengan ketentuan UT kalau SIPAS non-TTM teman-teman tidak bisa memilih mata kuliah secara mandiri karena sudah ditentukan persemesternya oleh UT sesuai dengan kurikulum terbaru yang ada di UT sesuai dengan katalog kurikulum yang ada di UT jadi teman-teman tidak perlu bingung ketika teman-teman mendapati pemilihan jenis layanan seperti ini nah bagaimana teman-teman mungkin teman-teman mempunyai pertanyaan atau kontribusi pendapat argumen silahkan teman-teman corak-corak di kolom komentar ya jadi tidak perlu khawatir teman-teman silahkan diskusi di komentar semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati